Intro Daerah Tengah Aceh Utara memiliki rekam jejak panjang sebagai wilayah harawan banjir. Saat berkunjung ke lokasi jembatan Parangsi Kurung, Kecamatan Matangkuli, B.J. Bupati menyebut Aceh Utara butuh normalisasi sungai dan jembatan agar wilayah ini tidak terendam banjir di kala musim hujan. Pihaknya akan segera mengusulkan ke pemerintah Aceh terkait normalisasi sungai untuk mengatasi banjir yang sudah menjadi langganan di daerah tersebut. Dirinya juga berharap agar pembangunan bendungan kurung keretuh untuk segera diselesaikan. Banjir di Aceh Utara ini sudah menjadi semacam rutinitas. Tapi kita sebagai masyarakat dan warga di Aceh Utara maupun di pendapatan yang tentu harus melihat rencana ke depan bagaimana supaya ini tidak terjadi terus-menerus. Sangat menyayangkan sekali. Karena ini kita banjirnya sebenarnya bukan dari kita, tapi ini kan dari lipahan, dari kiriman dari kabupaten lain, dari Kabupaten Meriah. Jadi kumpulan ini ya, seperti yang Anda lihat, salah satunya adalah jembatan kita yang rendah. Sementara buangan air disertai dengan sampah. Dan ini kan menghalang, sehingga menghalang ini, inilah naik airnya ke sementara kita. Jadi salah satu solusi sementara ini yang harus kita lakukan adalah kita akan buat permohonan kepada Pak Gubernur, biasanya untuk adanya jembatan pengganti yang posisinya lebih tinggi untuk di daerah Karang Sekurun. Ini penting sekali. Dan ini akan segera kita laporkan, ini salah satu yang kita bisa lakukan. Sehingga akhirnya cepat terus ngalir ke bawah, ke daerah Lusukun. Nanti di Lusukun juga kita akan buatkan, kita lihat, di sana masih banyak beberapa sungai kurung itu yang mati, mungkin dibuka selnya supaya airnya bisa pecah juga di sana. Sementara itu, salah seorang warga mengatakan bahwa kondisi banjir saat ini semakin bertambah. Namun sejumlah warga masih bertahan di rumahnya masing-masing dan belum mendirikan posko pengungsian. Segini sampai tidak ada lah. Tapi ini lagi menambah nih. Tadi tanggal 3 kan, sekarang ini udah 4. Nah semakin aja ini. Ini sekitar jam 3 tadi malam. Bukan tahun, tapi ini bulan ini udah 4 kali. Udah 4 kali. Bukan tahun, bulan udah 4 kali. Menurut pantauan jurnalis Puja TV di lokasi, banjir terus naik dan bertambah, serta berdampak pada ribuan warga yang ada di Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.